Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja dan welcome to channel Super Kevin Pada video kali ini, gue mau cari kalian tentang sebuah pompa untuk aquarium ini pompa filter ya, dari Atman, tipenya 203 pompa atau powerhead Atman ini, powernya ada di 2000 liter per jam dan daya yang dipakai itu 38W nah ini nanti, mungkin gue gak bisa cek secara ini ya secara seperti video yang sebelumnya maksudnya jadi dites diisi ke dalam galon, nanti butuh waktu berapa lama sehingga menghasilkan power yang sesungguhnya atau enggak 2000 liter per jam itu karena waktu di video sebelumnya juga itu kan menggunakan selang yang diameternya 16mm dan ini seharusnya kalau mau lebih maksimal sih kita menggunakan pipa ya, pipa setengah inch yang diameternya itu dalamnya kira-kira 19mm atau 20mm deh itu nanti baru powernya bisa maksimal keluar dan dikarenakan gak ada barangnya, jadi nanti gak dites tapi nanti ini kita akan pasang ke aquarium yang di belakang dan nanti akan gosir juga ke kalian nyemburnya seperti apa ya, di filter talang dan metode pengetesan ini nanti juga pakai pipanya pakai pipa aquarium yang biasa atau yang bening yang banyak dijual di toko-toko, yang diameternya 16mm walaupun kemungkinan nanti powernya gak akan full tercapai tapi setidaknya kita ada gambaran ya untuk kekuatan dari si pompa ini ini kita buka dulu aja dalamnya paket yang didapat itu seperti ini nah ini paketan di dalamnya jadi ada si tentu saja pompanya lalu ada ini selang aerator ini buat nanti dipakai ke ini ya kalau kita mau jadiin bubble gitu kita jadiin aerator itu nanti bisa juga di nipplenya ini dicabut lalu ini ada buat ngarahin semburannya ini bisa main dan kunci lalu ini ada strainernya di bawah dan ini yang satu lagi ini yang untuk bercabang dua nih jadi disini nanti kalian bisa tarik ke filter box dan ujungnya bisa dijadikan aerator power headnya seperti ini untuk dari bahannya juga oke nih plastiknya juga plastik solid lalu ini ada untuk suction cupnya ini nggak ada model ngunci ya di bawah kayak yang Resun punya ini hanya slot aja tapi slotnya juga nggak akan lari karena di ujungnya sini ada ganjelannya guys mentok jadi kalau di slot dia akan mentok disini nggak bisa apa ya ngelebihin dari batasan ini dan ini suction cupnya juga cuma ada tiga tapi ini suction cupnya nah seperti kalian bisa lihat nih untuk si celongan suction cupnya ini cukup dalam jadi ini harusnya nempel dengan kuat nih walaupun hanya ada tiga lalu ini bisa kita putar nah nanti kan strainernya akan dipasang disini ya strainernya nih nah ini kalian bisa mainkan nih misalkan kalian mau strainernya lebih nempel ke kaca ini bisa diputar nah seperti itu kalau strainernya mau lebih jauh dari kaca ini bisa bisa diputar-putar deh pokoknya dan ini juga ada ini guys ada switchnya untuk lever ya untuk ini apa mainin besar kecil dari apa sedotannya ini bisa diatur plus minus ini untuk mekanismenya nanti kita buka ini sebenarnya bisa dibuka nah ini dibukanya harus hati-hati ini tadi udah sempat gue buka sih sebelumnya dan karena kekencangan dia patah di bagian sini nih guys itu karena tadi gue pikir modelnya diputar ya model ulir ternyata setelah ditarik modelnya dia kayak ngancing makanya disini tadi ada sedikit retak jadi ini di lem aja deh nah ini nanti disini kelihatan nih model ya untuk si besar kecilnya sedotan yang bisa kita atur nah ini ada ada kancing-kancingnya juga di atas nih ada nipple-nya jadi setiap satu step dia berhenti lalu ini kita buka juga kita lihat dalamnya ya untuk si propeller-nya baling-balingnya nah ini kepalanya seperti ini standar ya kepalanya lalu baling-balingnya seperti ini propeller-nya nah modelnya tidak seperti Risan punya yang dari tipe SP2500 SP3800 SP2800 atau B2000 mereka kan dalam keadaan fix seperti ini baling-balingnya masih bisa diputer ya tapi nanti ada batas mentoknya gitu kalau ini baling-balingnya fix nggak bisa ngikut muter jadi dia hanya bisa berputar kalau ada ini apa motornya jalan nah kalau seperti ini seharusnya sih nggak berisik ya harusnya jadi silent oke ini kita balikin lagi aja dan ini di belakangnya lupa dikasih lihat ini modelnya di emboss ada tipenya Atman Powerhead AT203 oke ini kita susun lagi nanti kita akan coba pasang di tank aquarium yang di belakang dan nanti akan gue share lagi ke kalian hasilnya seperti apa oke jadi ini posisinya sudah terpasang dan sebelumnya disini gue juga pakai powerhead dari ini ya dari Atman ini yang tipenya AT104 dan sekarang ini yang baru yang di belakang AT203 dan secara ini ini kita zoom dulu ya seperti itu dan secara power sama sih sebenarnya AT104 sama AT203 itu sama-sama 2000 liter per jam dayanya pun juga sama spek di atas kertasnya tapi kenapa gue mau coba ganti dari yang ini tipe seperti ini ke situ sebenarnya hanya pengen coba karena kalau dengan tipe ini kadang-kadang kalau dikasih makan yang ini ya pellet sinking itu kalau makanannya akan dorong nanti akan nyempil-nyempil disitu tuh pelletnya jadi kasetot walaupun mungkin nggak terlalu bikin mampet ya karena kan dia di depannya juga ada lubang-lubang nyedotnya dari sana tapi ya kadang kotoran suka ngumpul aja gitu di bawah dan untuk powernya ini kita lihat ya ke atas ini pakai pipa biasa 16 mili itu jadinya seperti ini ini mungkin agak gelap sebentar nah ini sudah lebih terang dan keluar airnya seperti ini guys sini untuk talangnya ya panjangnya ya 100 mungkin 120 ya kadang kepotong disini adalah untuk UV dan software sih kelihatannya ini coba ya kalau gue deketin di daerah sini ini kan kelihatan ya masih ada seperti udara berarti logikanya harusnya si pompanya ini nggak terlalu ngeden atau bener-bener nggak ketahan ya powernya karena kalau dia sampai bener-bener ini airnya penuh sama sekali nggak ada udara itu kan artinya tekanannya kencang dan ketahan gitu sampai ke sini dan mungkin si pompanya itu akhirnya ngeden dan dia nggak mengeluarkan power aslinya secara realnya tapi kalau ini mungkin karena si pipanya ini panjang pembuangannya walaupun kecil ya pipanya diameternya kecil tapi ini karena panjang dan lubang-lubangnya banyak jadi dia sampai ke ujung pun ini masih ada sisa udara yang berarti nggak ada tekanan dan artinya si kayaknya ya ini power dari si pompanya itu keluar semua gitu nggak ada yang ketahan nah ini hanya pendapat pribadi gue aja ya mungkin kalau kalian ada yang berpendapat lain atau ada informasi lain boleh tolong di-share di kolom komentar kira-kira bener nggak pemikirannya seperti itu dan oh ya ini mungkin gue buka sedikit untuk di chamber terakhirnya akhirnya seperti ini jangan lama-lama nanti matanya rusak dan itunya pembuangannya seperti ini ya untuk di chamber terakhir ini mungkin rada melihatkan sebentar nah seperti ini untuk pembuangan airnya yang di chamber terakhir dan ini cukup deras sih harusnya karena dia membentuk itunya ya lumayan tuh membentuk busa-busanya coba dijauhin sedikit nah kira-kira segitu tuh guys untuk dorongan pembuangan airnya oke jadi sekian dulu video sharing dari powerhead atman tipe yang at203 semoga video ini berguna terutama buat kalian yang lagi cari review-review singkat ya yang pengen melihat bahannya si atman itu melihat dari dekat produknya seperti apa oke jika kalian suka please klik like video ini share juga di akun sosial media kalian dan akhir kata super capin ciao selamat menikmati Terima kasih.